Intro Haji Adi Pratowo, Wakil Gubernur menyoroti pentingnya penguatan peran dan fungsi Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran. Hal ini disampaikannya untuk mengkampanyekan pemberantasan korupsi agar Kepala Desa tidak terjerat oleh persoalan hukum karena pemanfaatan dana desa yang tidak tepat. Menurut Haji Adi Pratowo, koordinasi tersebut bertujuan untuk mengkampanyekan penguatan peran dan fungsi Kepala Desa, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Terlebih lagi dalam konteks ini terdapat keterkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, melalui Korsup KPK dan KorsupGA KPK. Rencananya, pada tanggal 23 bulan ini akan dilaksanakan kegiatan terkait hal ini. Salah satu fokusnya adalah menyusun pertanggung jawaban anggaran, terutama terkait penggunaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah Kepala Desa terjerat dalam masalah hukum karena penggunaan dana desa yang tidak tepat. Melalui pemerintah provinsi, juga melalui dinas teknis kita kan sering melakukan rapat koordinasi untuk penguatan-penguatan itu dalam maka penguatan peran dan fungsi Kepala Desa itu dalam pengelolaan anggaran. Tapi kan sekarang ini terkait dengan Korsup KPK, KorsupGA KPK, besok tanggal 23 kita akan melaksanakan. Ini kan juga salah satu bagaimana upaya untuk menyusun pertanggung jawaban sebuah anggaran yang dilakukan desa. Kan ada namanya dana desa, supaya juga jangan sampai Kepala-Kepala Desa juga terjerat oleh persoalan hukum karena pemanfaatan dana desa yang tidak tepat. Ya, untuk apa, untuk apa. Jadi, ini harus dilakukan raksisensi terus. Penguatan ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di tingkat desa, serta mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan masyarakat. Dari Kota Palangkaraya, Hariri melaporkan.